Assalamualaikum semuanya selamat datang di youtube dan new vlog jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video terbarunya terima kasih disini saya sudah punya tahu tahu putih ya sama mie goreng indomie langsung aja kita potong-potong tahunya seperti ini potong setiap tiga dan belah lagi ya satu tahu itu bisa jadi empat bagian kita potong secara merata semuanya lakukan sampai habis nah disini saya sudah merebus mie nya setengah matang aja ya jangan terlalu matang nah ini sudah angkat aja langsung lalu kita sisihkan disini sudah ada minyak panas lalu kita masukkan tahunya seperti ini ya dan usahakan jangan langsung dibalik biarkan saja usahakan kena minyak semua tahunya nah ini tahunya sudah mulai mengembang lalu kita balik-balik seperti ini ya yang baru mampir di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya terima kasih nah sambil nunggu matang ya nah ini tahunya sudah matang ya seperti ini lalu kita angkat saja langsung lalu kita sisihkan ya sambil nunggu tahunya adem kita potong-potong mie nya seperti ini biar gak terlalu panjang lalu kita masukkan setengah batang wortel yang sudah diparut dua batang daun bawang yang sudah diiris masukkan tepung terigu lima sendok makan setengah teh sendok garam dua sendok teh mecin opsional dan satu bungkus masako masukkan air secukupnya lalu kita adukkan secara merata ya selamat menikmati tambahkan air sedikit lagi ya biar nggak terlalu kering lalu kita sisihkan ya kalau sudah selesai nah seperti ini kita sisihkan nah lalu kita sobek tahunya ini kita balik seperti ini nah semuanya ya kita lakukan sampai habis Nah setelah tahu sudah dibalik seperti ini lalu kita isi dengan adonan yang tadi kita buat nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai ya sampai selesai seperti ini nah disini sudah ada minyak panas langsung aja tahunya kita masukkan tanpa harus membuat adonan lagi ya langsung kita cemprung-cemprung aja nah sambil dibolak-balik seperti ini ya kalau sudah terpisah-pisah seperti ini ini menggunakan api sedang ya teman-teman jangan api terlalu besar karena cepat gosong kita mengarahkan ke yang crunchy luarnya tapi di dalamnya lembut biar menghasilkan tahunya itu lebih crispy nah ini udah mulai matang ya kita angkat aja langsung tuh seperti ini ini cemilan yang sangat enak di rumah lalu kita masukkan sisanya ya sampai habis menghemat juga buat jajanan di luar nah ini udah semua ya ini hasilnya seperti ini ini sangat crispy luarnya tapi lembut di dalamnya kita cocok sama saus aja waktunya icip-icip enak banget semoga video ini bermanfaat buat teman-teman selamat mencoba thanks for watching see you now you 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 you